Kita masuk ke informasi terpopuler dari CNBC Indonesia.com Yang pertama adalah ketegangan terus terjadi di Timur Tengah Yang terbaru, Amerika Serikat membunuh seorang komandan milisi pro-Iran Harkat Al-Nujaba, Mushtaq Talib Al-Saidi Dalam sebuah serangan yang dilakukan Kamis waktu Bagdad, Irak Jurubicara Pentagon, Mayor General Pat Ryder mengatakan Serangan itu merupakan tindakan pembelaan diri terhadap seorang komandan Yang secara aktif merencanakan serangan terhadap personal Amerika Serikat Harkat Al-Nujaba merupakan faksi dari kelompok yang bernama Hashad Al-Shaab Kelompok ini sebagian besar merupakan mantan unit paramiliter pro-Iran Yang pernah memerangi jihadis Muslim Sunni Dan kini terintegrasi ke dalam Angkatan Bersenjata Irak Meski telah menyampaikan terkait serangan ini Tidak banyak hal yang dirinci oleh Raider Termasuk apakah serangan ini telah dikoordinasikan kepada Bagdad Sementara itu Perdana Menteri Irak Muhammad Syia Al-Sudani Mengungkapkan kemarahan yang luar biasa Kemarahan ini pun menimbulkan banyak seruan Agar pasukan Amerika Serikat diusir dari Irak Serangan itu terjadi setelah serangkaian serangan melanda Pasukan Amerika Serikat di Irak dan negara tetangga Suria Sejak dimulainya serangan Israel ke wilayah Gaza Washington mengatakan sudah ada lebih dari 100 kasus Sejak pertengahan Oktober Di sisi lain, partai-partai pro-Iran Mendominasi parlemen Irak Mereka memenangkan mayoritas kursi dewan Di sebagian besar provinsi di negara itu Setelah pemilihan dewan provinsi yang diadakan pada bulan Desember Masuk informasi berikutnya pemirsa Kelompok ISIS mengklaim bertanggung jawab Pada pemboman yang terjadi di Iran Rabu 3 Februari 2024 lalu Serangan itu menewaskan sedikitnya 87 orang Angka yang direvisi oleh pemerintah Teheran Dari yang sebelumnya 103 jiwa Amerika Serikat sendiri mengamini klaim ini Di Washington, jurubicara Gedung Putih John Kirby Mengatakan kepada wartawan Bahwa Paman Sam tidak dapat meragukan klaim ISIS Sebelumnya melansir Iran Irna, para penyelidik Iran Mengatakan ada dua bom meledak di Kremant Keduanya sepertinya dilakukan oleh pelaku bom bunuh diri Solemah sendiri adalah pemimpin militer Iran Yang bertanggung jawab pada operasi luar negeri garda revolusi ISIS, kelompok ekstremis Sunni Dilaporkan kerap melakukan serangan di Iran Yang sebelumnya mayoritas penduduknya Syiah Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Iran Ahmad Wahidi mengatakan Pemerintah akan memperkuat keamanan Di perbatasannya yang rawan dengan Afghanistan dan juga Pakistan Dia mengatakan pihak berwenang telah mengidentifikasi Titik-titik prioritas yang harus diblokir di sepanjang perbatasan Kedua negara yang selama ini menjadi titik akses utama bagi kelompok militan Penyelundup narkoba dan juga migran gelap Kita masuk ke informasi ketiga pemirsa Israel dilaporkan sedang berada dalam diskusi Dengan Republik Demokratik Kongo dan juga negara Afrika lainnya Untuk memindahkan migran Palestina dari Gaza Times of Israel mengutip Sumber senior pemerintah melaporkan bahwa Pemindahan ini menjadi kebijakan utama koalisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu Media itu menyebutkan Israel telah berbicara dengan beberapa negara Afrika Untuk menentukan apakah mereka menerima migran dari Gaza Netanyahu sebelumnya memang menyebut ada kemajuan dalam rencana migrasi warga Gaza Dalam pertemuan partainya Likud Ia mengakui bahwa permasalahan saat ini adalah menemukan negara yang bersedia menerima warga Gaza Sebelumnya Washington menolak pernyataan tidak bertanggung jawab dari para pejabat Israel Mengenai usulan rencana pemukiman kembali Termasuk dua pernyataan yang menyerukan migrasi sukarela bagi warga Palestina Kita masuk ke informasi terakhir Belanda harus segera bersiap menghadapi tantangan keamanan yang ditimbulkan oleh Rusia yang semakin asertif Hal ini disampaikan oleh Komandan Angkatan Darat Belanda, Lieutenant General Martin Wijnan Menurutnya setelah selesai dengan Ukraina, Moskow diduga mempunyai rencana terhadap negara-negara Baltik Ini merujuk bekas Republik Soviet yang telah bergabung dengan NATO dan juga Uni Eropa Karenanya Amsterdam harus memperkuat militer dan membantu masyarakat beradaptasi terhadap potensi kesulitan perang Wijnan mengatakan kepada surat kabar The Telegraph bahwa Belanda harus meningkatkan kesiapan operasionalnya Termasuk anggaran dan anggota Wijnan merupakan pemimpin Angkatan Darat Kerajaan Belanda sejak 2019 Dalam perang-perang Rusia dan Ukraina, Amsterdam telah menjadi salah satu pendukung paling gigih Kiev Dengan menjadi salah satu dari sedikit negara yang menjanjikan pengiriman jet tempur F-16 buatan Amerika Serikat Ke negeri Presiden Volodymyr Zelensky tersebut Terima kasih